Kursus Integrasi Kursus Integrasi adalah program yang biasanya dirancang untuk membantu kamu belajar bahasa Jerman dan memahami budaya Jerman sehingga kamu dapat lebih mudah berintegrasi di Jerman Jadi sebenarnya kursus integrasi ini lebih ke arah seperti belajar bahasa Jerman seperti pada umumnya, tapi kamu mempelajari bagaimana cara hidup di Jerman dan mempelajari budaya-budaya yang ada di Jerman Serta di integrasi ini kamu akan diajari bagaimana cara menjalani kehidupan sehari-hari di Jerman Nah pada umumnya kursus integrasi di Jerman ini biasanya ditujukan untuk dua kelompok Yang pertama adalah kelompok pendatang baru di Jerman, ini adalah yang terutama bagi mereka yang memiliki status pendatang baru Seperti pengungsi, pencari swaka, kemudian imigran-imigran yang baru atau mereka yang memiliki izin tinggal terbatas Dan seringkali ini diwajibkan untuk mengikuti kursus integrasi termasuk orang-orang yang tinggal di Jerman atas dasar program reunifikasi keluarga, ikut suami, dan imigrasi lainnya Nah kelompok yang kedua adalah kelompok orang asing yang biasanya butuh meningkatkan kemampuan bahasa Jerman mereka Dan membantu memahami pemahaman budaya mereka Meskipun tidak wajib untuk poin yang kedua ini, tapi kursus integrasi juga dapat diambil oleh orang-orang asing yang udah tinggal di Jerman Dan ingin memperbaiki kemampuan bahasa Jerman mereka Serta mungkin dapat memahami lebih baik budaya yang ada di Jerman Nah biasanya persyaratan untuk mengikuti kursus integrasi ini dan apakah kursus tersebut wajib atau opsional ya dapat bervariasi sebenarnya tergantung pada status tinggal dan situasi individu masing-masing Jadi memang semua itu nggak bisa disamakan Sebagai contoh, jika kamu datang ke Jerman dan sudah bisa berbicara bahasa Jerman Mungkin kamu bisa langsung ambil ujian B1 Atau kalau kamu udah memiliki sertifikat B1 dari Indonesia Mungkin sertifikat itu bisa kamu langsung berikan ke ABH sebagai syarat untuk izin tinggal kamu di Jerman Karena untuk peraturan terbaru sekarang, kamu harus memiliki sertifikat bahasa Jerman setidaknya level B1 untuk izin tinggal di Jerman Namun dalam banyak kasus, orang-orang yang baru tiba di Jerman dengan status tertentu harus mengikuti kursus integrasi sebagai bagian dari upaya integrasi mereka untuk tinggal di Jerman Dan tentunya persyaratan ini dapat berubah ya dari waktu ke waktu Sekarang aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendaftar integrasi kursus di Jerman Oke, langkah yang pertama Langkah yang pertama ini adalah kamu harus mencari tempat di mana kamu bisa melakukan kursus integrasi Nah, kamu dapat melakukan ini dengan mengunjungi situs Web Federal Office for Migration and Refugees atau singkatan dari BAMF Ini kalau udah pernah dengar pasti tahu ya Dan untuk informasi website ini aku akan tulis di deskripsi, jadi kamu tinggal klik di situ Nah, di sini aku akan tunjukkan bagaimana mencari tempat integrasi kursus dari website BAMF Nah, kemudian di sudut kanan atas kalian bisa menemukan pilihan bahasa Kemudian saat kalian sedikit scroll ke bawah, kalian akan menemukan where can I find an integration course near me Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa melihat di sini ada pilihan integration course dan course location Nah, di bagian integration course ini, kamu bisa menemukan tempat integrasi kursus dan kamu juga bisa mencari lewat lokasi atau kota Dan di sini kamu juga bisa memfilter tempat integrasi kursus apa yang kamu butuhkan Dan seperti kamu bisa lihat sendiri, di situ ada daftar-daftarnya Dan di sini juga seperti yang aku bilang, kamu bisa cari tempat integrasi kursus lewat filter kota atau area Di sini aku akan buat contoh sebagai Dortmund Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini Dan ini adalah daftar tempat integrasi kursus yang bisa kamu temukan di Dortmund Dan jika kamu mencari alamatnya, kamu tinggal klik dan di situ akan tertera alamat dan kontak info lebih lanjut tentang tempat integrasi kursusnya Nah, yang kedua, kamu harus melakukan pendaftaran awal Setelah kamu menemukan kursus yang cocok, kamu bisa selanjutnya menghubungi penyelenggara kursus untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana pendaftaran awalnya Kamu juga bisa menghubungi pihak penyelenggara melalui telpon atau melalui email Tapi kadang mereka tidak menjawab melalui telpon atau email Nah, jika kamu sudah memiliki alamat lebih lanjut dari penyelenggara kursus, kamu bisa langsung datangi ke kantor mereka Dan mereka akan memberikan informasi lebih lanjut tentang kapan jadwal kursus, biaya, dan dokumen yang kamu perlukan Kemudian langkah yang ketiga Langkah yang ketiga adalah kamu harus memenuhi persyaratan Nah, pastikan kamu menuhi persyaratan yang diperlukan seperti tingkat bahasa Jerman saat pendaftaran dan status tinggal kamu Dan sebagai informasi saja, kamu bisa mendapatkan harga diskon dari Auslanda Beher untuk biaya integrasi kursus ini Dan biasanya hal yang perlu kamu lakukan adalah Yang pertama, kamu harus mendaftar dulu izin tinggal di Auslanda Beher Dan mengajukan permohonan ke Auslanda Beher dengan status visa yang kamu miliki di Jerman Dan kemudian saat di Auslanda Beher, kamu bisa tanyakan kepada petugas ABH Apakah ada program khusus atau diskon yang tersedia untuk pemegang visa tertentu Karena biasanya kamu memerlukan tingkat visa tertentu atau izin tinggal yang memenuhi syarat untuk mengikuti kursus ini Mungkin beberapa Auslanda Beher tidak memiliki program ini Tapi tidak ada salahnya jika kamu menanyakan mereka lebih lanjut Nah, langkah yang keempat adalah mengisi formulir pendaftaran Setelah mendapatkan informasi tentang diskon yang mungkin tersedia melalui Auslanda Beher Kamu perlu mendaftar ke kursus integrasi yang diakui oleh pemerintah Jerman Atau yang bekerjasama dengan pemerintah Jerman Dan kemudian biasanya saat pendaftaran, kamu harus isi formulir pendaftaran yang diberikan oleh penyelenggara kursus Dan kemudian mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan yang diminta oleh mereka Ini seperti termasuk paspor, visa, atau surat keterangan status tempat tinggal, Ausweis Ini kalau kamu sudah ada Ausweis Kemudian kamu juga biasanya beberapa penyelenggara meminta bukti keuangan kamu atau pasangan Kemudian izazah pendidikan terakhir Nah, beberapa lembaga kursus mungkin akan meminta kamu izazah pendidikan terakhir Atau transcript nilai sebagai bukti pendidikan kamu ya Nah, kemudian selanjutnya bukti kemampuan bahasa Jerman Nah, beberapa lembaga penyelenggara kursus mungkin akan meminta kamu bukti kemampuan bahasa Jerman kamu Atau mungkin kalau kamu nggak ada, mereka biasanya akan memberikan kamu tes Agar mereka tahu sejauh mana sudah kemampuan kamu dalam berbicara bahasa Jerman Nah, kemudian yang selanjutnya dokumen status pekerjaan Nah, jika kamu memiliki status pekerjaan atau pengangguran di Jerman Kamu mungkin perlu menunjukkan dokumen terkait Nah, aku sendiri saat itu karena aku tidak bekerja Jadi aku melampirkan dokumen status pekerjaan suami aku sebagai sponsor Yang kelima adalah proses wawancara atau tes Nah, beberapa penyelenggara kursus mungkin akan mengadakan wawancara atau tes bahasa Jerman Sebagai bagian dari proses seleksi Karena dengan cara ini mereka akan tahu sebenarnya kamu itu tepatnya berada di level apa Untuk mengikuti kelas integrasi ini Nah, banyak dari beberapa student yang lain juga yang sudah mengikuti level A2 Atau sudah sampai level B1 dari negara mereka Tapi ternyata setelah tes di sini di Jerman untuk mengikuti integrasi Mereka banyak yang harus mengulang lagi satu level di bawahnya dan sebagian macamnya Maka dari itu aku saranin untuk prepare sebaik-baiknya untuk tes saat daftar integrasi Nah, yang keenam adalah pembayaran biaya Nah, selanjutnya kamu tinggal melakukan pembayaran biaya kursus Yang sesuai dengan aturan yang berlaku Pastikan untuk memeriksa apakah ada subsidi atau pembebasan biaya yang tersedia untuk kamu Setelah kamu diterima, kamu akan menerima konfirmasi pendaftaran jadwal kursus dari penyelenggara kursus Kemudian pastikan juga kamu memahami jadwal kursus dan persyaratan yang harus dipenuhi selama proses integrasi Nah, ini selanjutnya yang terakhir adalah tinggal menghadiri kursus Nah, kamu tinggal menghadiri kursus secara teratur Kursus ini akan mencakup pelajaran bahasa Jerman Dan pemahaman budaya Jerman yang akan sangat berguna bagi kamu tentunya dalam kehidupan sehari-hari di Jerman Nah, setelah menyelesaikan integrasi kursus hingga akhirnya sampai di level B.A.N.S.V ya Kemudian selanjutnya kamu tinggal mengikuti ujian D.T.C.B.A.N. Biasanya ujian ini merupakan ujian bahasa Jerman yang diakui secara nasional Dan diperlukan untuk mendapatkan izin tinggal permanen di Jerman Nah, untuk ujian D.T.C.B.A.N. ini Biasanya kamu tidak perlu khawatir untuk repot-repot mendaftar atau segala macamnya Karena biasanya penyelenggara kursus sudah akan langsung menyiapkan ini untuk kamu Jika kamu menyelesaikan integrasi kursus hingga level B.A.N.S.V Dan beberapa penyelenggara kursus biasanya tidak akan mencarjakan ekstra biaya untuk kamu untuk ujian ini Karena yang perlu kamu lakukan adalah membayar biaya kursus hingga selesai Tapi mungkin di beberapa tempat kursus lain ada yang menerapkan peraturan yang berbeda Seperti mungkin kamu harus membayar biaya ekstra untuk ujian D.T.C.B.A.N. ini Maka dari itu sejak awal aku saranin kamu mesti tanya langsung ke pihak penyelenggara kursus Apakah biaya akhir ujian D.T.C.B.A.N. akan ditanggung oleh sekolah atau akan dicarjakan ke kamu lagi Nah kemudian ujian D.T.C.B.A.N. ini sebenarnya hampir sama sih Sebenarnya kayak ujian B.A.N. yang lain pada umumnya Seperti terdiri dari ujian tertulis, lisan, dan juga ujian mendengarkan dan membaca Dan kamu juga harus menulis seperti biasa surat pendek Kemudian di bagian lisan kamu juga harus memperkenalkan diri secara singkat Dan berbicara dengan penguji dan kandidat atau partner ujian kamu Tentang topik-topik tertentu yang sudah ditentukan oleh mereka Nah setelah ujian ini, kamu akan menerima sertifikat yang mendokumentasikan keseluruhan kemampuan bahasa kamu Pada tingkat keterampiran B.A.N. atau A.S.V.I Kenapa aku bilang B.A.N. atau A.S.V.I Karena jika kemampuan bahasa Jerman kamu tidak mencapai B.A.N. dan masih seperti A.S.V.I Maka kamu akan mendapatkan sertifikat A.S.V.I Tapi jika kemampuan bahasa Jerman kamu sudah mencapai benar-benar seperti B.A.N. Maka kamu akan mendapatkan sertifikat bahasa Jerman level B.A.N. Tapi jika kemampuan bahasa kamu belum mencapai tiket A.S.V.I juga Kamu tidak akan menerima sertifikat apapun Kamu akan diberikan suat konfirmasi hasil ujian kamu Well semuanya untuk sementara itu aja dulu informasi tentang bagaimana cara mendaftar integrasi kursus di Jerman Dan aku berharap semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan ya Well sebelum aku pamit jangan lupa untuk like dan subscribe Karena aku akan terus membagikan video menarik lainnya Oke lo itu abidasin Selamat menikmati